Terima kasih. 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 Kawalan dan tahap keselamatan di Peairan Pantai Timur Sabah dan Sempadan Malaysia Thailand terus menjadi perhatian Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraan Awam Bukit Aman. Unit berkoda FRU turut digunakan untuk menjaga keamanan negara daripada sebarang ancaman termasuk aktiviti penyelidupan. Ikuti laporan KDNKA Perkukuh Sempadan Negara disediakan wartawan Syahirah Azhar. Pencerobohan penganas di Sabah 9 tahun yang lalu memberi kesan mendalam buat negara. Ekoran itu Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam KDNKA telah mempergiatkan strategi penguatkuasaan bagi menjamin keamanan. Menurut pengarah KDNKA, Dato' Hazani Ghazali, ketika ditemui di kerjahanan tembak IPSC Polis Diraja Malaysia baru-baru ini memaklumkan hasil kerjasama yang dijalinkan bersama agensi penguatkuasaan yang lain membantu dalam mengawal keselamatan negara daripada ada hasil bahaya. UTK dengan 69 ini selepas sahaja obdolak memang telah ditempatkan di Sabah. UTK berada disanakan dan 69 komando berada disempurna. Daripada dulu lagi kita lalu ditampakkan sebab lately ini kita buat penambahan sedikit. UTK dengan kekuatan selamai satu tim, lebih kurang lebih 5 orang. Dan namun setelah pemadu hampir status kordan berada disana, dekat-dekat 60 orang. Ketatkan menjalankan tugas macam biasa disana, membuat rondaan. Dan of course kita kerjasama sepenuhnya quality intelligence bersama dengan S-Zone iaitu S-Corp dan sebagainya. Perancangan pihak kementerian untuk menambah tiga battalion lagi di mana dua akan diletakkan di Sabah dan satu di Sarawak. Mampu untuk memberi tahap keselamatan yang optimum bagi semua penduduk di kawasan berkenaan. Dengan dua penambahan baru ini kita ada tujuh battalion di Sabah yang mana lima akan membuat pengawasan kawalan di sebelah perairan Pantai Timur Sabah dan Pantai Barat. Dan dua battalion lagi kita akan membuat kawalan darat sempadan iaitu sempadan antara Kalimantan dengan Sabah itu sendiri. Dan satu lagi battalion yang akan diwujudkan di Sarawak. Bukan sekadar di perairan Pantai Timur Sabah, malah seluruh sempadan negara menjadi keutamaan. Polis Diraja Malaysia telah menempatkan unit berkuda pasukan simpanan persekutuan FRU di Kedah dan Perlis sebelum ini. Pasukan unit berkuda juga akan ditempatkan di sepanjang Sungai Golok, sempadan Kelantan, Thailand. Pilot projek kita telah buat di sempadan Kedah Perlis dengan Thailand dan bulan Mas nanti insya Allah kita akan buat di sempadan Thailand Kelantan pula. Insya Allah bagi mencegah jenayah rentas sempadan dengan kehadiran polis dan sebagainya. That's why saya multifunctionalkan, saya multitaskinkan FRU, saya jadi unit kuda untuk bersama-sama dengan PGA dalam membuat kawalan keselamatan sempadan. Kawasan di sempadan mempunyai pelbagai bentuk muka bumi dan sesuai untuk unit berkuda digerakkan, terutama di kawasan yang tidak boleh dilalui kenderaan. Polis anggota unit berkuda berada dalam ketinggian kira-kira 10 kaki ketika di atas kuda. Ia memudahkan anggota untuk mengesan sebarang pergerakan yang mencurigakan. Penugasan ini bertujuan sebagai elemen show of force dan omnipresent bagi menambah keyakinan masyarakat dengan menunjukkan kehadiran anggota keselamatan. Laporan Syahira Azhar 999 Baru-baru ini, rekaman kejadian menghaparkan seorang kanak-kanak lelaki warga asing, dilanggar oleh sebuah kereta di Kelang Selangor, menjadi tular dan mendapat perhatian awam. Video berdurasi 20 saat itu jelas menunjukkan kanak-kanak lelaki berkenaan berlari menuju ke arah kereta terbabit sambil disaksikan oleh ibunya di Taman Meru Kelang sehingga mencecah lebih Rp90,000 jumlah tontonan. Terima kasih kerana menonton! Selain itu, pemandu kereta mendakwa sejurus keluar dari kenderaan untuk memeriksa keadaan kanak-kanak itu. Ibu mangsa bertindak memarahi, menjerit dan meminta wang atas perbuatan melanggar anaknya. Pemandu juga mendakwa telah dikepung hampir 30 orang penduduk Taman Meru yang menyalahkannya serta cuba memeras wang kerana kononnya melanggar dengan sengaja. Memang tak patutlah seorang ibu mempergunakan anak dia untuk mendapat pendapatan sebegitu. Memang tak patut. Memang kejamlah bagi saya. Bagi saya, seorang ibu yang melakukan macam itu pada anaknya, mungkin anaknya boleh bekerja terut kan? Tak penyawa ke? Untuk di zaman modern ni lah, dashcam ni adalah penting. Pasal dashcam ni adalah satu bentuk visual yang boleh dijadikan bukti bagi pihak kita, bagi pihak polis. Menurut laporan yang telah dibuat oleh pemandu berkenaan di Balai Polis Bandar Baru Kelang, kejadian sekitar jam 8.40 malam itu berlaku ketika pemandu dan isterinya sedang dalam perjalanan pulang ke rumah setelah menghantar barang di rumah teman. Namun ketika melalui jalan muda di taman perumahan itu, ISP pemandu dikatakan menjerit, sejurus melihat seorang kanak-kanak lelaki berlari menuju ke arah kereta mereka. Baru 999 bertemu ketua polis daerah Kelang Utara, Assistant Commissioner S. Vijaya Rao bagi mendapatkan perincian kes ini. Apabila berlaku kejadian itu, memang tak ada jiran-jiran yang nampak kejadian. Tetapi apabila pengadu terkeluar daripada kereta, jumpa dengan ibu mangsa pun ada dekat situ di mana kawan-kawan lah, kawan-kawan ibu mangsa itu datang macam nak tolong lah, nak tolong nak tahu apa sebenarnya berlaku di situ. sehingga pihak perusatan penduduk SRS pun datang. Apabila bincang-bincang dan benda itu telah didamaikan di pejadian itu lah. sepatutnya orang awam boleh buat laporan polis. Tapi apabila telah diselesaikan di tepi jalan, maknanya tak ada apa-apa yang perkara jenayah berlaku, maknanya video itu, sekarang deskam banyak kan, jadi video itu akan di viralkan. Jadi sepatutnya tidak harusnya berlakulah. Tidak seharusnya di viralkan. Tapi boleh diselesaikan dengan cara yang lain. Jadi apabila masyarakat orang ramai tengok video itu, seolah-olah dia akan memberi satu gambaran yang negatif kepada masyarakat. Jadi tidak harusnya berlakulah. Saya minta supaya orang ramai, bila ada berlaku beberapa pekerjaan-kerjaan seumpamaan ini, tampil ke hadapan, buat laporan polis dan pekerjaan berkuasa akan menjalankan siasatan ikut undang-undang. Dan dalam email itu kata, okey, syarikat dapat 5%-4%, dia menuju ke 1 cent. Jadi kita apa, kita tak henti. Gara-gara terpengaruh dengan janji manis sepasang suami isteri, yang bergelar Datuk dan Datin Sri. Mangsa skim pelaburan kerugian hampir 54 juta ringgit. Kesemua mangsa terdiri daripada golongan profesional berputih mata selepas pemilik syarikat terbabit menghilangkan diri selepas memberikan wang dividen. Ikuti perinciannya bersama wartawan, Afifah Aminuddin. Maaf, pemerintah yang anda telah menghilangkan ia tidak dalam perkhidmatan. Ya, pemerintah. Saya tidak minta. Pemerintah anda telah menghilangkan diri di dalam perkhidmatan. Penipuan pelaburan atau lebih dikenali sebagai jenayah kolar putih semakin bergiat aktif di Malaysia sejak 2 tahun lalu. Akibat desakan ekonomi, ramai pelabur mula mencari pasaran saham yang menawarkan pulangan dividen yang tinggi sehingga boleh mencecah 4.5% setiap bulan. Tim 999 menghadiri sidang media di sebuah restoran berdekatan Taman Tun Dr Ismail bersama tujuh pelabur yang didakwa menjadi mangsa penipuan pelaburan oleh sebuah syarikat milik pasangan suami isteri bergelar Datuk dan Datin Sri. Mereka buat satu bisnes proposisi kepada kami yang menyatakan mereka mencari pemegang-pemegang saham untuk kami beli saham keutamaan dalam syarikat mereka dan pulangan bulanan 4%. Selain itu, layanan mesra sejak pertemuan pertama di pejabat mereka yang terletak di desa Park City pada Januari 2021 berjaya menjerat mangsa untuk membeli saham berkenaan. Tiap kali datang jumpa dengan Datuk Sri, Datuk Sri akan layan bawa kita pergi makan dekat ofis dia. Memang ofis yang sangat baik, makan western. Lepas tu bila tetamu ataupun investor ataupun prospek yang datang dan pergi memang dia akan bagi bunga, dia akan bagi coklat asal token. Menurut mangsa, lebih 400 individu di seluruh negara yang terdiri daripada golongan profesional seperti doktor, jurutera dan anggota beruniform didakwa mengalami kerugian berjumlah RM54 juta akibat ditipu oleh pasangan itu. Namun pada Januari 2022, mangsa mula berasa pelik. apabila pemilik syarikat terbabit tidak memberikan wang dividen seperti yang dijanjikan. Dalam sidang media yang sama, seorang mangsa yang merupakan perunding kewangan mendakwa mengalami kerugian hampir RM5 juta setelah menirahkan wang pelaburan miliknya kepada suspek. Dato' seorang ramai di antara kalangan kami, kawan-kawan sahabat-sahabat yang datang untuk mendengar taklimat bisnes yang Dato' buat. sebab itu Dato' Sri itu dia ada bawa dia punya partner dia punya punya partner dan few staff kat situ pun ada dan juga dia punya wakil, lawyer daripada pihak syarikat. Tambahan pula, mangsa berusia 35 tahun ini mendakwa pembantu peribadi kepada dalang pelaburan turut menghilangkan diri. TA dia memang bila call memang tak jawab bila whatsapp memang blotik saja memang tak ada, memang tak pernah reply lah. adalah few our friend yang dapat jumpa dengan PA dia ok, memang kita dah slow talk dengan kawan kami pun dah memang slow talk dengan PA dia tapi bila PA, tapi PA dia tak nak bagi kita sama, itu aje lah. sebelum ini dia jawab dia tak tidak menjawab tu pada Januari pada selepas 10 hari bulan Januari tu dia dah tak menjawab call dah tak respon langsung whatsapp ke email apa semua lah macam tu email lah dia cuma email daripada company lah kalau kata direk daripada dia, tidak sorry the body you have dial is not in service dia apa tu nombor? harap maaf memungkinkan anda dan jadil dalam kesempatan cubaan untuk menghubungi pasangan suami isteri itu gagal setelah beberapa kali panggilan dilakukan lain pula kisah yang dikongsikan oleh wanita berumur 53 tahun mengalami kerugian sebanyak RM50,000 mendakwa ketua skim pelaburan itu menggunakan wang mangsa untuk kegunaan sebuah pertubuhan bukan kerajaan kita tengok bagi donation RM30,000 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 setiap bulan so orang kat luar sana pun cakap thank you thank you Datuk Seri thank you Datuk Seri orang-orang kampung semua sebab dapat RM20,000 donation daripada dia cakap thank you Ya Allah the NGO kita tengok set up dalam bulan tahun lepas bulan 11 hujung hujung so apa nak letak duit kat sana ke menurut kenyataan media pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Datuk Muhammad Kamaruddin Maddin pihak polis telahpun mengenal pasti suspek utama serta suspek lain yang terbabit dan usaha menangkap sedang dijalankan sehingga kini polis mengesahkan sebanyak 19 laporan telah diterima berkaitan kes ini membabitkan kerugian keseluruhan mencecah 3 juta ringgit pihak polis juga mengingatkan orang awam untuk sentiasa berwaspada sebelum menyertai mana-mana skim pelaburan terutamanya yang menjanjikan pulangan terlalu lumayan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan kerana disyaki menipu laporan Afifah Haminuddin 999 seorang tukang masak ditahan bersama 17 ketolan Mampat Ganja di kawasan tempat letak kereta sebuah pasaraya di Damansara Selangor ahad lalu ikuti perinciannya dalam rangkuman kejaran jenayah seminggu 999 Menurut Ketua Polis Jaerah Petaling Jaya ACP Mohd Fahruddin Abdul Hamid kesemua ganja terbabit dianggarkan bernilai RM53,000 Merujuk siasatan awal pihak polis hasil rampasan ganja terbabit dikatakan mampu untuk dibekalkan kepada 16,200 orang penagih Namun ujian air kencing yang dijalankan ke atas suspek adalah negatif dadah Menurut rekod suspek berusia 32 tahun itu turut mempunyai beberapa rekod jenayah lampau membabitkan pengedaran dadah di sekitar Petaling Jaya Suspek direman selama 7 hari bermula Isnin lalu dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 Seorang lelaki berdepan detik cemas apabila kenderaan miliknya dilarikan oleh dua orang lelaki dalam satu kejadian langgar lari selasa lalu Mangsa berusia 37 tahun itu memaklumkan dia dalam perjalanan bersama ibunya terserempak satu kemalangan maut namun dia meneruskan perjalanan sambil cuba mengesan kenderaan yang lari dari lokasi kejadian Mangsa menemui kenderaan yang dinaiki suspek dan cuba untuk menahannya tetapi gagal apabila suspek bertindak melulu memasuki kenderaan mangsa dan melarikan diri Menurut pihak polis suspek yang dikenali sebagai warga tempatan itu turut mempunyai 8 rekod jenayah lampau berkaitan dadah dan usaha menahan suspek masih diteruskan Kes disiasat mengikut Seksyen 392 Kanun Kesiksaan Kerana Mencuri Di Kelantan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia berjaya menahan 15 nelayan warga negara asing selepas mengesan 2 bot yang menjalankan aktiviti penangkapan ikan secara haram Khamis lalu Kedua-dua bot berkenaan ditahan dalam 2 operasi berasingan pada jam 5.40 petang Menurut kenyataan APMM bot yang dinaiki 12 kru termasuk tekong itu cuba melarikan diri selepas berjaya dikesan namun gagal Hasil pemeriksaan lanjut mendapati kesemua nelayan serta bot berkenaan tidak mempunyai sebarang permit serta dokumen yang sah untuk menangkap ikan di Perairan Malaysia Turut dirampas peralatan menangkap ikan dan hasil tangkapan ikan serta 6,000 liter diesel dianggarkan bernilai 3 juta ringgit Di Mahkamah Seksyen Kangar seorang bekas pembantu tatbir di sekolah menengah agama didenda 10,000 ringgit atas 5 pertuduhan memasukkan dokumen untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi pada tahun 2020 tertuduh berusia 32 tahun itu mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dato' Ibrahim Osman dia dipercayai menggunakan borang permohonan surat arahan serta senarai pembayaran gaji palsu mengenai kenaikan gaji yang berjumlah RM1,214 ringgit kesalahan terbabit didakwa dilakukan di sebuah bank di Kangar Perlis pada 17 April hingga 5 Ogos 2020 berapa lama? saya kerja dengan doktor berapa lama? berapa lama nak buat? saya baru je bang ini baru takde sebulan takde pusat kecantikan yang didalangi pakar bedah warga asing tidak bertahuliah berjaya diserbu Jabatan Imigresen Malaysia Presiden Pembedahan dijalankan dengan tawaran harga murah malah status permit bagi setiap warga asing yang ditahan turut diragui ikuti perinciannya bersama wartawan Syahira Azhar Bahagian operasi dan perisikan Jabatan Imigresen Malaysia telah menjalankan risikan selama 5 bulan ke atas Primis Medi Spa yang didalangi warga asing hasil risikan itu membolehkan pihak berkuasa menggerakkan operasi pengurutkuasaan ke atas 8 pusat kecantikan secara serentak operasi yang diketuai oleh Ketua Jabatan Imigresen Malaysia turut dibantu oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Antara sasaran serbuan ialah sebuah pusat kecantikan yang terletak di Dengkel Selangor Di premis ini pihak berkuasa berjaya menahan seorang warga asing yang mendakwa dirinya sebagai pembantu kecantikan hasil siasatan mendapati dia tidak mempunyai sebarang kepakaran dalam bidang kecantikan dan kesemua peralatan yang digunakan di sini tidak mempunyai kelulusan dari pihak KKM Ketika serbuan dijalankan wanita warga asing berusia 32 tahun ini sedang menjalankan rawatan kecantikan ke atas 3 orang pelanggan yang terdiri daripada 2 warga tempatan dan seorang warga asing Pada mulanya dia enggan mengakui bahawa dia yang ditugaskan untuk menjalankan rawatan termasuk pembedahan plastik Ini baru je kak belum buka lagi sebab kita ada ini dengan doktor nak tak betul bang betul saya tak saya tak lama buat berapa lama saya kerja dengan doktor berapa lama berapa lama buat saya baru je bang ini baru tak ada sebulan tak ada warga asing ini bukan sahaja melakukan rawatan kecantikan pada wajah malah menawarkan perkhidmatan pemasangan pendakap gigi wanita ini juga berani melakukan proses suntikan vitamin C sedangkan proses itu memerlukan kepakaran individu yang bertahuliah hasil siasatan menepati warga asing yang ditahan di premis ini tidak mempunyai sebarang permit kerja dia yang sudah berkahwin dengan penduduk tempatan hanya menggunakan fas lawatan sosial ini menjadi satu kesalahan di bawah akta immigration malaysia setelah pemeriksaan dijalankan pihak kementerian kesihatan malaysia KKM mendapati kesemua rawatan yang ditawarkan menggunakan peranti perubatan yang tidak mempunyai kelulusan dan saya dimaklumkan bahawa keadaan ini adalah amat berbahaya sekali kerana ia boleh mendatangkan risiko kematian dan kerosakan kepada anggota tubuh badan diabati antara perkhidmatan rawatan kecantikan yang diberikan ialah rawatan yang kompleks dan memerlukan penggunaan medical device seperti contohnya prosedur rhinoplasty iaitu pembedahan plastik termasuk yang melibatkan rawatan untuk mencantikkan hidung dan juga rawatan lain termasuklah rawatan yang dikenali sebagai filer iaitu untuk membesarkan anggota-anggota tubuh badan tertentu berdasarkan pemerhatian pelanggan pusat rawatan kecantikan yang diserebu kali ini terdiri daripada warga tempatan seperti suuri rumah dan pegawai eksekutif perimatan mereka mendapat sambutan tinggi kerana menawarkan bayaran rendah berbanding pusat rawatan berlesen yang dikendalikan oleh profesional yang bertahuliah menurut menurut salah seorang pelanggan warga tempatan dia ke premis ini untuk mendapatkan rawatan plasma kaya platelet PRP yang turut dikenali sebagai vampire facial rawatan itu membabitkan penggunaan darah sendiri bagi mendapatkan kulit nicin dan berseri sebenarnya rawatan apa saya nak buat PRP kenapa datang tempat ini kamu tak tahu tempat ini yang pertama menjalankan rawatan ini tak ada sebarang pengetahuan dari keatempatan tempat ini Mempromosi perkhidmatan melalui media sosial menjadi modus operandi sedikit perkenaan. Pelanggan harus melakukan tempahan terlebih dahulu sebelum mendapatkan rawatan di premis yang terlibat. Serbuan yang dijalankan ke atas 8 buah pusat kecantikan itu berjaya menahan seramai 21 orang warga asing dalam lingkungan umur 20 hingga 30-an. Semua warga asing yang ditahan akan direman untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 serta Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Menerusi serbuan dijalankan oleh pihak berkuasa, kami berjaya mendapatkan mangsa yang pernah mendapatkan rawatan di pusat kecantikan tidak bertahuliah. Pada tahun lepas, dua beradik berusia 18 dan 19 tahun ini pada mulanya tertarik dengan tawaran perkhidmatan yang dipromosikan di Minas Sosial. Mereka mendapatkan rawatan di primis berkenaan kerana yakin dengan sijil kelayakan yang dipaparkan. Mula-mula jumpa pasal tempat ini dekat Instagram dan dia bila first-first PM kat WhatsApp tu dia betul-betul cakap, dia memang cakap yang dia doktor lah dia cakap dia ada banyak klinik apa semua lepas tu waktu pergi tempat tu nampaklah yang tempat tu sebenarnya selun tapi dia macam bahagi dua sebelah macam tempat kecantikan tu sebelah lagi selun. Seharusnya klinik akan suruh sign form konsent form lah tapi tempat tu tak ada konsent form. Sehari selepas menjalani pembedahan dia mula sedar jahitan pada hidungnya telah terbuka sehingga mengalami pendarahan dan bernanah. Sampai balik rumah tu dalam sehari misim tu tiba-tiba jahitan saya terbuka saya ingat saya yang tak pandai jaga rupanya memang dia salah potong jahitan saya terbuka tu sampai boleh masuk cotton bite satu cotton bite boleh masuk jadi kira macam besar dan dia just bagi serum je untuk hidung yang koyak tu. Menurut doktor pakar mangsa telah mengalami cacat kekal di mana saiz ukuran hidung selepas menjalani pembedahan adalah tidak sama. Mangsa turut mengadu bahawa dia mengalami masalah pernafasan. Saya, of course, saya ada juga bernanah tu bernanah dengan luka berdarah, of course, ada antara satu efek yang saya ada sekarang ni saya ada macam trouble breathing lah dia macam sebelah dah kecil so macam especially when I go to job lah kan dia macam susah nak bernafas dan nak tidur pun ada problem juga so macam susah lah nak bernafas semua. Jawatan Immigration Malaysia akan terus bekerjasama dengan pelbagai agensi penguatkuasaan untuk menumpaskan sedikit yang menjalankan kegiatan ini bagi memberi kesedaran kepada orang ramai bahaya rawatan kecatikan yang tidak bertauliah. Tindakan tegas juga akan dikenakan ke atas mereka yang didapati melanggar kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 Peraturan-Peraturan Immigration 1963 Akta Pasport 1966 serta Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Penyelidupan Migran 2007 Syahira Azhar 999 Mangsa yang terselamat daripada dihanyutkan arus deras kepala air di Titihayun Gunung Jerai pada 18 Ogos tahun lalu akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Abdullah Murad disahkan meninggal dunia selepas 6 bulan bertarung nyawa akibat kecederaan yang dialaminya. Kru 999 menghadiri majlis pengebumiannya dan bertemu ahli keluarga mangsa. Segalanya dalam Tragedi 999. terima kasih. Saya jumpa di bawah pokok, tindihan, runtuhan dan tertihan. Abdullah Murad yang terselamat dalam tragedi kepala air di Titihayun Gunung Jerai pada 18 Ogos lalu disahkan ninggal dunia di rumahnya di Taman Murni Alustar pada jam 3.30 pagi. Menurut menantu mangsa, Muhammad Muaz Muhammad Idris, kesihatan bapa mertunya semakin pulih setelah mendapat rawatan di hospital swasta namun mula merosot sejak awal Februari ini. Doktor dapati dalam paru-paru abah itu dia ada satu benda jakitan dekat paru-paru itu lepas itu dalam peparu itu dia ada cecair air yang doktor terpaksa buang air itu dekat satu liter juga lah. Itu Alhamdulillah lepas buat presi stabil. Lepas itu lepas sehari, dua hari kesihatan abah itu dah merosot balik. Kesihatan awal Yerham juga dilaporkan merosot ekoran perasaannya terlalu merindui akan arwah abangnya, Zanun Murad yang turut terkorban dalam tragedi itu. Dia cuma lebih kepada ringan dekat arwah abangnya yang masa dalam kejadian itu ada lima orang kan dia satu-satunya yang terselamat dia punya dia sayang sebenarnya dekat abangnya dia terlalu rindukan abangnya dia memang sayang dekat Pak Lung Pemergian awal Yerham yang juga bekas pesara anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia turut dirasai ketua Zon 1 Paskan itu penguasa kanan Bomber 1 Wan Hamizi Wan Muhammad Zain Kita merasakan satu tulangan juga kerana Orang Yerham ini memang dilihat sebagai satu kejayaan kita lah semacam pasir itu dan daripada situ kita telah wujud satu ikatan yang berlaku dengan Orang Yerham diri lah dan mana kita sentiasa mantau kekembangan beliau ini dan tinggalah kita tima kita kekembangan Orang Yerham pada hari ini lah dan kita ucapkan Kak Zia saya mahu di Jabatan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia kepada keluarga Orang Yerham dan kemudian Orang Yerham semoga kita doakan Orang Yerham tempatkan sama mereka yang diingatkan Jenazah Allah Yerham dikebumikan di Tanah Pekuburan Islam Gunung Sali Mergong jam 3 petang Al-Fatihah Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan setiap laporan yang kami sediakan adalah demi kepentingan anda mewakili tim penerbitan 999 saya Sofia Nur Suleyhatun mengucapkan assalamualaikum dan selamat malam ingat jenayah membawa pada terima kasih kerana menonton selamat menikmati selamat menikmati